Sejumlah sekolah di tiga kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, hingga hari ini masih diliburkan akibat terdampak abu Gunung Kelut. Karena sejumlah sekolah pun masih dipakai sebagai tempat pengungsian. Digunukannya gedung sekolah untuk para pengungsi korban letusan Gunung Kelut mengakibatkan proses belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan. Seperti di SD Negeri Pujon Lor misalnya. Hampir seluruh ruang kelas dipakai untuk para pengungsi. Selain digunakan sebagai lokasi penampungan pengungsi, SD Negeri Pujon Lor juga digunakan sebagai posko kesehatan. Saat ini hampir seluruh sekolah di tiga kecamatan diliburkan. Tiga kecamatan tersebut yaitu Pujon, Ngantang, dan Kasembon merupakan daerah yang sangat berdampak erupsi Gunung Kelut di Kabupaten Malang. Pembersihan abu vulkanik Gunung Kelut hingga kini masih dilakukan sehingga libur sekolah tidak terbatas waktu. Aktivitas sekolah akan kembali normal jika abu vulkanik sudah selesai dibersihkan. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Kahiono, TV One mengabarkan.